Halo, welcome back with me, Vic Project continue. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai dari harga diamond dari rrqtopup.com versus dari kodashop.com. Ya, disini mungkin dari situs kodashop.com sudah terlebih dahulu rilis ya, dan ini cukup terkenal untuk kalangan pengguna dari top up mobile legend. Dan kita akan bandingkan dengan rrqtopup.com ya, disini rilis terbaru dari update terbaru youtube rrq, tim rrq ya, saya sudah saja melihat dan dari Pak AP sudah menginformasikan untuk situs dari website top up diamond melalui rrqtopup.com ini sudah tersedia dan dapat kalangan gunakan, khusus untuk pengguna yang suka sekali bermain game dan tentunya untuk mobile legend. Ya, disini kita akan lihat harga mobile legend pada rrqtopup.com dan kita akan masuk di kodashop ya, untuk harga diamond ya. Ya, kita akan lihat disini, untuk menu dari tampilannya sama ya, relevan sekali dari keduanya. Nah, disini untuk pengguna dari antarmukanya juga sama, harus melengkapi data user id dan zona id nya. Nah, di bawah ada pilih kategori untuk yang di kodashop, mereka menggunakan diamond, kemudian weekly diamond pass dan di rrqtopup.com juga memiliki weekly diamond pass untuk event top up nya, tambah 100 dengan harganya 23.933 rupiah. Ada dueling pass nya juga dan ini juga menyediakan dueling pass ya, untuk rrqtopup sama. Oke, kemudian top up diamond di bawah, untuk harganya, harga dimulai dari 11 diamond. Nah, disini untuk item yang dimiliki oleh kodashop, harga 3 diamond nya dengan harga 1500 dan 5 diamond nya 1579. Sedikit lebih mahal menurut saya, karena disini di rrq, dengan 11 diamond, ditambah 1 bonus nya harga 2632 diamond. Sudah mendapatkan 11 diamond, 10 tambah bonusnya 1 ya, harganya cuma 2632 rupiah. Sedangkan untuk dari diamond milik dari kodashop, dengan 11 diamond, bonus satunya disini harganya 3688 rupiah. Oke, kita akan lihat di kodashop dengan nominal diamond yang lain, ya disini ada di nominal 774 diamond, dengan bonusnya 101 bonus, harganya 242.535 rupiah. Kita akan lihat untuk rrqtopup.com disini, dengan nominal 800, nah disini kita sudah mendapatkan juga nominal 878 diamond, untuk bonusnya 97 diamond, dan untuk diamond normalnya yang kita dapatkan 781, ya ini sudah bonus. Ya, sedangkan di, dari kodashop di ini, kodashop sudah didapatkan harga 242.535 rupiah, sedangkan di rrqtopup, kita mendapatkan berbanding 100 lebih teman ya, berbanding 100 lebih, ya berbanding 100 lebih, benar sekali. Kita sudah mendapatkan 878 diamond, ya untuk harga yang 4000 diamond, ini 4003 diamond ya, totalnya dari kodashop memiliki harga 1.265.400 rupiah. Sedangkan di rrq disini, untuk harga 1.000.000 kita sudah mendapatkan ya, nah disini, nah disini untuk 1.300.000 berbanding sedikit, 1.300.000 berbanding 100.000 saja ya, kita akan ambil yang ini saja mungkin, yang 1.184.000 juga berbanding 100, ya ini juga dengan harga yang lebih sedikit murah, kita mendapatkan 5.532 diamond, jadi perbandingannya lebih dari 1.500 diamond ya, dari perbandingan harga situs kodashop dengan situs rrqtopup, jadi disini untuk unggulan dari harga diamond sudah tentu, dimenangkan oleh rrqtopup yang memiliki harga diamond lebih murah dan terjangkau juga, dan disini banyak sekali pilihan dari minimum diamond sesuai dari budget yang ingin kalian beli ya, dari teman-teman semua, mungkin kalian memiliki budget 18.000, 15.000, 12.000, ataupun disini ada 9.000, kalian sudah mendapatkan beberapa diamond yang lumayan, ya begitu untuk review, untuk harga top up dari rrqtopup.com versus dengan kodashop.com, kurang lebih mohon maaf, semoga informasinya warnafahat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.